Tulit sekali kipeng ikan jenis ini Dan jujur pun saya ini sebetulnya beberapa kali Terutama yang import ikan jenis ini Itu kita gagal total Bahkan chef Salah satu chef terkenal di Indonesia Chef Juna Dia sendiri ngakui kan Dia itu seringkali gagal kipeng kus** Yang rony nyok, top nyok Yang tau ini cuma Oke Ah oke Nyampe kita Ya motor-motoran sebentar Norma Biar ganti suasana Nah ini motor custom Nanti kapan-kapan kita akan bikin satu vlog review khusus Ini basicnya Honda Supra Tapi kita custom jadi unik seperti mini Harley ya Dan kemarin memang ada beberapa Beberapa tetangga temen koi nanya Apa segala macem Memang kita nanti rencana memang ke depan sih Ada kerjasama dengan satu bengkel di Sumarang Yang pasti rekomen Dan temen-temen mungkin yang berminat pengen punya motor custom seperti ini Harga juga gak terlalu mahal Tapi ini Norma bisa shoot sebentar nih Cantik sekali Asik saya juga sudah lama gak naik motor Norma Sekarang jadi suka motor-motoran sejak ada ini Nah hari ini sebetulnya kita akan review Ada beberapa ikan yang baru dan kualitasnya oke sekali Sekalian nanti kita pengen edukasi ke temen-temen Norma Nah seperti apa ikan-ikannya Saya tuh setiap ada ikan baru datang Terutama yang show quality Yang kualitas bagus itu saya semangat Tadi saya ditelepon anak-anak Iya dari rumah satunya kan Saya ditelepon kok ini ikannya udah datang Wih asik ini Nah ini kan sekarang yang saya mau review dokumentasi Kemudian setelah itu atur tempat karantina Setelah atur tempat karantina beres Seperti biasa kita nanti akan bagi-bagi ke beberapa kolam Seperti itu ya oke Langsung aja kita lihat Eh oke Ini tuh konon ya Norma konon Ikan jenis ini Itu ikan yang paling ditakuti oleh para penghubikoi Paling ditakuti Bukan berarti dalam artian horror itu Tapi begini sulit sekali keeping ikan jenis ini Dan jujur pun saya ini sebetulnya beberapa kali Terutama yang import ikan jenis ini Itu kita gagal total Baik dari yang harga murah sedeng sampai yang mahal Aduh uang belajar saya udah cukup lumayan banyak lah Pengaruh sekali Masalah air Masalah suhu Masalah kandungan segala macem Parameter air Ini ikan ini memang paling sulit Tantangannya paling besar Bahkan chef Salah satu chef terkenal di Indonesia Chef Juna Ya kan Dia sendiri ngakui kan Dia itu seringkali gagal keeping gosiki Padahal gosiki yang kita pilihkan untuk beliau itu Secara import kualitas Bahkan beberapa udah berprestasi di show Tapi ya setelah di keeping ada yang ngedrop Ada yang merahnya luntur Hitamnya luntur Nah jenis ikannya itu gosiki ini Saya langsung tadi ngeceplosan Nah seperti apa Nah memang gosiki ini sekarang Makanya kemarin ada beberapa customer itu request sama kita Saya ngomong pak kalau import terus terang Saya belum pd keeping Tidak tahu kenapa resiko ngedrop dan gagalnya itu di air kita Udah kejadian itu berkali-kali Sekali lagi ini tidak Tidak berarti pukul rata semua gosiki akan jelek besarnya ya Enggak ya Yang import saya udah beberapa kali itu gagal Nah kalau yang lokal Beberapa kali berhasil Nah termasuk nanti kita akan review yang ini ya Nah gosiki ini gosiki lokal Ukuran kurang lebih 36-37 Jadi 35 up lebih sedikit Ini jujur ini belum maksimal ini Tapi kemarin di show in sudah sempat dapat juara 1 Oke dalam berarti yang belum maksimal ini Belum maksimal ini nanti saya akan jelaskan Terutama itu masuk dalam kriteria memilih gosiki Yang bagus baik secara kualitas Pattern, anatomi dan yang lain sebagainya Nah tapi teman-teman saya cuma pengen tunjukin Ini ikan ini tadinya belum sebagus ini Nanti foto lamanya kita lampirin ada Sempat saya anu Tapi kemarin sudah dapat juara 1 Belum-belum maksimal loh ini Nanti kita akan lanjut keeping Dan ini masih available Buat teman-teman nanti yang berminat Saya jamin ikan ini gak akan ngecewain Meskipun ini lokal Karena ini sudah saya buktikan Sampai ukuran masuk 40 BU Dia masih progressnya ini masih naik Dalam artian naik itu Improvenya itu masih lebih bagus Lebih bagus, lebih bagus seperti itu Makin hari makin bagus makin perkembangan Dan memang biasanya normal Saya mohon maaf sekali Ikan-ikan yang kita sering upload ke Youtube Itu memang biasanya bukan kita apa-apa Gak lama laku Nah karena memang terus terang Kalau ikan memang gak spesial Biasanya saya pun jarang untuk masukin ke Youtube Kan seperti itu Nah tapi memang kadang di Youtube Saya responnya sama Timblad Channel itu kan Kurang cepat Sebetulnya teman-teman langsung ke kontak WA Yang tercantum di bawah ini Lebih jelas respon gitu loh Kemarin Karasiang Super Mango juga laku Wah aku Inasuma Super Girin juga laku Ya kan Nah hari ini Go Siki Kalau teman-teman yang berminat Nanti langsung kontak WA Jangan DM atau jangan di anoyah Intinya ini gini Yuk kita review sama-sama Go Siki itu ada beberapa Tipe sebetulnya normal Ada yang basicnya itu hitam solid Ada yang basicnya putih Ada yang basicnya silver kehabu-habuan seperti ini Basic warnanya dasar bahan nikahnya dulu Nah kebetulan yang kita review kali ini Adalah Go Siki yang basic warna dasarnya itu silver Silver ke biru-biruan Nah ini memang sebetulnya yang paling stabil pengalaman saya Kalau yang hitam solid betul Yang hitam solid itu resiko memudarnya itu besar Gitu loh baik yang import lokal sama Ya tapi kita memang sudah beberapa kali gagal intinya Tapi belum berarti semua teman-teman akan gagal juga ya Kan kita kondisi kolam dan lain-lain itu kan berbeda-beda Tapi saya udah buktikin di kolam semarang itu yang basicnya hitam solid Terutama yang import itu banyak setelah gedenya hitamnya pudar Hitamnya hilang Merahnya memudar seperti itu Nah pilihlah warna silver atau basicnya itu yang strong Yang strong ini dalam artian begini Fukurinya kotak-kotaknya jelas Abu-abunya ini jelas Dan dia rapi Dalam artian jangan yang Misalkan depan ini hitamnya Abu-grinya ini agak tebal Yang belakang tipis semua Nah itu jelek Yang seperti saya bilang Betul resiko dropnya Atau resiko akan berubah Basic silvernya itu akan besar Tapi kalau ini mulai dari kepala Yang bahu sini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Sampai pangkal ekor Dia punya karakter abu-abu dan silvernya ini rata Ya itu yang pertama Nah yang kedua Pemilihan pattern warna merah Atau benginya Tapi habis silver Habis silver Dasarnya dulu kan Dasarnya kita tentuin Mau dasar yang hitam Yang abu-abu grey Atau yang putih Kalau yang putih itu namanya yuki gosiki Ya yuki itu bahasa Jepangnya salju Cuman itu agak sulit cari yang bagus juga Nah tinggal kalau masalah gindrin Atau non-gindrin Itu kan kembali ke varietinya lagi Nah Yang kedua kita pilih Pattern beni merahnya Pattern beni merah ini Tidak boleh kotor Jadi ada beberapa gosiki Yang kadang warna merahnya ketutup hitam Oh ada bercak hitam Ya ada bercak hitam Ada ngeblok hitam Ada samar-samar hitamnya keluar Itu biasanya nanti makin gede Merahnya ketumbuhan hitam Jelek Nah ini rata-rata merahnya Kalau normal berhatiin Tidak ketumbuh hitam Bersih Ya tuh Cuman ada yang sudah finish 100% Ada yang belum Makanya nanti kita akan keeping lanjut Ya kan Nah Kalau normal lihat seperti ini Saya gak usah ngomong ikan ini bagus atau enggak Dari pola pattern mulai kepala Sampai pangkal ekor Enak gak dilihat Keren kan Ya Antara warna ke merah satu ke depan Sama belakang sama itu rata Seperti itu Nah itulah yang saya bilang Pemilihan pattern itu salah satu pertimbangan kita Untuk menentukan kualitas ikan itu sendiri Gitu Meskipun ini ikan lokal Teman-teman saya gak mau Wah karena ini ikan blest Dibagus-bagusin Enggak Ya silahkan menilai sendirilah Gitu kan Teman-teman kan juga saya yakin sudah Pada pintar-pintar seperti itu Nah ini stepnya ini enak nih Satu, dua, tiga, empat, lima, enam step Dan ini original Original 100% Kalau cuttingan teman-teman bisa perhatikan Gak mungkin batas silver sama merahnya ini Bisa serapi ini Gitu Dan nanti kita akan tunjukkan Dua minggu yang kemarin Dua minggu yang lalu Ikan ini belum sebagus ini Gitu Nah terakhir normal Seperti biasa Kita baru menentukan anatominya Anatominya itu antara Dari bentuk kepala Bahu Perut Sampai pangkal ekor Ini juga untuk ukuran ikan jantan 40 BU Dia sangat proposional Perut gak ada turun-turunnya sama sekali Tuh Ya kan Bodi gak ada bengkok-bengkoknya sama sekali Makanya bisa juara satu Ya kemarin belum dapet bis atau champion Karena belum hoki aja sih Nanti next show kita coba lagi Nah yang pasti teman-teman Gosiki ini sangat rekomen sekali Kalau mungkin teman-teman yang berminat Nanti jangan sungkan langsung kontak WA Atau di link yang tertulis Sekali lagi jangan DM di Instagram Apalagi komen di Youtube Itu saya hampir gak kebaca malahan gitu loh Jarang sekali saya buka Tapi kalau WA Kita dan tim Bless Channel maupun Bless Khoi Itu stand back Seperti itu Nah jadi Intinya Gosiki yang harus kita tentukan Yang pertama adalah basic warna dasarnya dulu Ya abu-abunya atau hitamnya atau putihnya Yang kedua warna merahnya Atau beninya Jangan yang kotor Yang bersih Yang ketiga Pola coraknya Coraknya ini kan harus yang enak Misalkan kalau tadi merahnya bagus Tapi ngeblok dulu semua kan jelek juga Nah yang keempat Kembali lagi anatomi Dan memang saya ikan lokal itu Selalu saya memilih yang jantan Kenapa? Satu gak resiko gendong telur Kedua perutnya gak gampang turun Dan yang ketiga Kalau jantan anatominya jadi Itu gagah sekali Kelihatan kekerat Atau stud bodinya itu Enak sekali Itu kemarin Kalau aku Inasuma Gindrin yang laku Itu juga jantan Udah masuk kolam angka 8 Yang ini karena sudah prestasi juara 1 Langsung kita masukin kolam yang bulat nanti Nah nanti kita review sampai masuk kolamnya ya Supaya nanti teman-teman bisa lihat Satu kolam itu rata-rata ikan SQ semua Baik lokal mau import gitu Jadi saya itu gak pernah Kemarin ada customer dateng Pak ini kenapa lokal sama import gak dipisah? Enggak Karena satu kolam ini kualitasnya sama Yang saya pisah itu kualitas Bukan merek import atau lokalnya gitu Iya karena saya miara ikannya Bukan miara mereknya gitu loh Ya seperti itu ya Tapi kalau itu kan pendapat orang beda-beda ya Sekali lagi ada yang setuju Ada yang gak cocok Tapi intinya kita mau berbagi Ya oke Nah ini cukup Nanti setelah ini kita akan Masukin di kolam bulat Nah seperti apa Proses masuk kolamnya Kita ikuti terus ya video kami ya Nah normal ini kita sudah di lokasi yang ikan-ikan yang bless yang baik punya bless maupun punya customer yang minimal sudah juara SQ dan minimal ikan yang disini minimal paling jelek prestasinya juara tiga Ini kolam bulat ini Betul kolam bulat yang kolam paling pojok Nah ini kan kemarin Gosiki ini SQ pertama kan juara satu Nah jadi layak untuk masuk di kolam sini Nah kebetulan bisa di shoot kolamnya Kita kolam ini hari ini lagi treatment di milin plus pomade Nah kenapa di milin itu penting? Karena ini kolam full odor Normal bisa lihat ini gak ada penutupnya sama sekali Sehingga resiko kena kutu ini memang disini lebih besar Tapi sekali lagi Kita ibaratnya pencegahan lah Nah kenapa pomade? Karena kemarin sebelum ini pun ada ikan beberapa masuk dari pulang sio Nah terkadang pulang sio itu ikan itu bisa membawa bakteri atau hal-hal yang tidak diinginkan Makanya kita antisipasi langsung kita pomade dulu sama di milin Pomade dan di milin ini sebagai edukasi bisa dilakukan secara bersamaan Nah bareng gak apa-apa Yang paling penting adalah kondisi kolam harus puasa total Ya sehingga ikan yang baru masuk pun nanti Dengan treatment di milin dan treatment pomade Amoniak di air ini karena udah puasa rendah Nitrit juga rendah Ya ini kita shoot tuh Ikannya udah di PK Masukin Enggak kalau di milin sama pomade sih gak ngerusak ya Kalau yang ngerusak bakteri itu FMG Karena ada formalinnya Kemudian semacam obat-obatan yang seperti contohnya OTC OTC itu singkatan apa saya kurang ngerti Itu kan memang sebaiknya dilakukan Karena prosesnya itu treatmentnya di karantina Karena kalau di kolam itu bisa membunuh sebagian bakteri positif di chamber Terus garam Nah garam itu bisa membunuh juga Nah tapi terkadang memang penggaraman total di kolam itu diperlukan Nah customer sering nanya ke saya pak bakteri positifnya apa gak mati Saya nanya begini simpelnya Wih keren ya Gila ya udah makin top kan Dulu waktu awal dateng sebelum ini gak seperti ini Nah sekarang setelah kita keeping kurang lebih kemarin 2 mingguan Setelah pulang show Ikannya makin improve bagus Ya ini gosiki masih available Kalau teman-teman yang cocok nanti bisa hubungin kontek kami di bawah ini ya Nah ini yang penting 1 kolam ini ikannya normal sudah lihat sendiri Teman-teman sudah lihat beberapa sudah punya customer Beberapa masih stok kita yang pasti Saya gak ngomong cuma bagus tapi saya buktikan semua ikan disini sudah prestasi di show Gitu Nah balik yang ke tadi Garam itu customer sering takut pak bakteri saya di media apa gak mati Bakteri di media mati bisa tumbuh lagi Nah kalau koinnya yang mati Gak bisa tumbuh lagi kan harus beli lagi kan Makanya saya sering ngomong pak Ini memang penting sekali di kolam harus di garam total Kalau bakteri yang mati di chamber biologis bisa tumbuh lagi Tapi yang penting koinnya kan terselamatkan Nah tergantung sakitnya Kalau sakitnya keres bakterinya parah gitu loh Terkadang orang sering memponis bahwa keres bakteri itu dianggap semuanya aeromonas Padahal gak semua aeromonas itu ada di kolam Nah biasanya keres bakteri atau gurat-gurat merah orang langsung vonisnya aeromonas gitu Padahal itu keres bakteri atau parasit Nah itu sebetulnya garam dalam jumlah 1 ton 2 kilo itu penting Otomatis bakteri yang di media biologis ikut mati Tapi nanti kan bisa tumbuh lagi Nah jadi intinya gini sih teman-teman Bahwa kalau kita ini kolam koi kita minta 100% aman tidak ada masalah Saya pikir sulit sekali Karena kan namanya makhluk hidup itu kan kita gak pernah tahu ya Apalagi kalau yang seperti kita kan ikan keluar masuk Ikut syo pulang syo Nah makanya kita yang kita lakukan adalah pencegahan dan merawat yang sebaik mungkin Dan puji Tuhan sampai sejauh ini Tiga kolam yang baru ini tingkat kematiannya 0 normal Gitu loh tingkat kematiannya 0 itu Nah salah satunya ya kita jaga pakai treatment-treatment seperti tadi teman-teman Jangan nunggu sudah kena dulu baru diobatin gitu Cuman intinya dimilin dan pomid ini sangat aman sekali untuk ikan Jadi yang penting kita porsinya tepat dosisnya tepat Nanti waktu kita akan bikinin satu video khusus untuk itu Dan normal lihat meskipun airnya agak keruh kena dimilin dan kena pomid Tapi lihat ikan berenangnya dan kualitas sianingnya airnya kinclongnya ini sebetulnya bagus Hanya agak keruh karena dimilin sama pomid ya wajar lah Paling nanti ini satu jaman lagi udah Pemilihan gosiki baik itu lokal maupun import yang bagus Yang kita rekomendasi seperti video tadi Gitu apabila teman-teman mungkin ada masukan Next mau bikinin video apa silahkan nanti komentar di kolom komentar di bawah ini Semoga kita usahakan kita akan buatkan Tapi kan sekali lagi saya ngomong bahwa kita ini utamanya di kerjaan dulu normal Jadi begitu ada kerjaan yang berhubungan dengan satu vlog edukasi atau apa kita pasti buat dulu Gitu karena kan memang kita sebetulnya basic utamanya kan dealernya itu Begitu ya terima kasih yang udah menonton Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share Semoga video ini bermanfaat Dan salam sehat sejahtera buat kita semua Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax